Lalu apa saja hasil pertemuan orang tua calon peserta didik baru dengan Komisi 10 DPR RI? Kita tanyakan langsung kepada salah satu orang tua calon peserta didik baru yang sudah bergabung lewat sambungan satelit dengan Ratu Yunita. Assalamualaikum, selamat sore Ibu Ratu. Waalaikumsalam, selamat sore Mas. Baik. Bu, tadi bagaimana pertemuan dengan anggota DPR? Apa saja yang disampaikan para orang tua di sana Bu? Iya, kami menyampaikan apa yang memang terjadi faktanya ya Mas ya? Iya, apa saja itu catatan-catatan? Salah satunya kami juga menghadirkan. Catatannya seperti yang sudah-sudah kami sampaikan, kami menganggap bahwa Jonas yang dilakukan ini ada masalah. Terutama ya itu 506 ya Mas? Iya. Jadi para orang tua menyampaikan? Silahkan, silahkan lanjutkan. Iya, 506 ini yang jadi masalah Mas. Karena memang pada akhirnya 506 ini untuk tahap seleksinya adalah usia. Yang kami khawatirkan justru terjadi ternyata sekarang. Itu tadi juga kami bawa salah satu anak ya Mas, dan dia dari KJP, artinya farmasi, lanjut ke zonasi yang jaraknya juga dekat dari tempat sekolah dan ternyata tergeser. Kalau bicara nilai, dia selalu ranking satu dan dua. Jadi yang disampaikan para orang tua, perwakilan orang tua adalah fokus kepada bagaimana di DKI Jakarta ini menerapkan kriteria untuk usia, tidak murni zonasi. Seperti itu, Bu? Iya, seperti itu. Yang menurut pemikiran orang tua seperti itu, Mas. Dan memang kenyataannya ya begitu, gitu. Yang ditangkap oleh anggota DPR, bagaimana ketika diberitahu soal kriteria usia ini menjadi penghambat, Bu? Seperti apa responnya mereka? Ya, respon mereka dari Komisi 10 ada Pak Seiful Huda dan Wakil Ketua Komisi 10, ada Pak Dede Yusuf. Mereka sih menjanjikan dalam hari ini, menjanjikan adakah ada keputusan. Hari ini akan ada keputusan? Ada hasil yang nantinya, ya. Oh, baik. Jadi mereka akan langsung memanggil pihak Kemen Digbud untuk membicarakan soal aturan PPDB di Jakarta ini, Bu Ratu. Betul, betul. Karena kami mengingat besok sudah masuk ke tahapan selanjutnya, ya, Mas. Bu Ratu, kami ingin mengetahui bagaimana dengan kasus yang terjadi pada anak ibu. Sebelumnya mendaftar ke mana, Bu? Kalau anak saya sesuai, sesuai dengan zona yang diberlakukan di tempat itu, ya. Maksudnya gini, saya kebetulan ada di wilayah akluran Kebun Kosong, Kecamatan Kemayoran, saya mengambil sesuai yang ada di zona itu, dan anak saya tergeser. Tergeser karena faktor usia berada dalam satu kelurahan, Bu, ya? Kalau saya, yang terdekat itu justru SMA 5, ya, itu bukan satu kelurahan, tapi lain kelurahan, kelurahan sumur batu, tapi masih dalam satu kecamatan. Itu SMA yang paling dekat. SMA yang paling dekat di kelurahan, Ibu, tidak ada sekolah menengah atas, ya, Bu? Tidak ada. Baik. Bagaimana ketika pendaftaran dan mengetahui pengumuman? Seperti apa pengumuman anak ibu tidak diterima, Bu? Bagaimana saat itu pengumumannya? Iya, anak saya adalah penerima KJP. Karena memang yatim, ya, dan di situ pertama kali jalur afirmasi saya coba, ternyata tidak nyangkut, ya. Nah, terus setelah itu saya coba lagi di jalur zonasi, lagi-lagi tidak ada sama sekali. Jalur zonasi tidak masuk, karena terkambat oleh faktor usia, Bu, ya. Kemudian juga afirmasi tidak masuk. Ya, 15. Ada juga, Bu, jalur prestasi apakah nanti akan dicoba esok hari untuk bisa ke sekolah yang terdekat itu SMA 5, Bu? Mudah-mudahan anak saya tidak frustasi, ya, Mas, ya. Karena memang sekarang yang dia pikirkan adalah... Dia berpikir gini, kayaknya aku nggak mau daftar lagi, deh, Ma. Kayaknya pasti hilang namanya. Jadi ada tekanan psikis juga kepada anak ibu dengan apa yang terjadi di pendaftaran ini, Bu? Bukan cuma anak saya, karena saya mengatasnamakan bukan atas nama anak saya, tapi banyak atas nama siswa didik di seluruh DKI, ya. Karena banyak saya dapat informasi, dapat laporan percobaan bunuh diri, bahkan ada yang kabur dari rumah sudah beberapa hari, bahkan tadi malam pun sekitar jam 11-an ada orang tua yang telpon saya nangis-nangis, katanya anaknya belum pulang dari sehari. Hampir dua hari, lah, ya. Untuk ibu sendiri, bagaimana melakukan pendampingan kepada anak-anak? Karena kita tahu, Jakarta juga terbatas, bu, kuota sekolahnya harus banyak yang mengetahui soal tidak semua bisa masuk ke sekolah negeri. Bagaimana ibu melakukan pendampingan kepada anak ibu? Kalau anak saya sih sebenarnya tidak terlalu... Ya, saya sudah mengajarkan, dia mendaftar sendiri, ya, Mas, ya. Dia memasukkan namanya sendiri, artinya dia harus mengetahui inilah kenyataannya. Nah, orang tuanya yang berjuang, begitu. Saya sampai sekarang masih berjuang, berharap ada kebijakan-kebijakan yang terbaik yang diambil oleh Bukadistik, Pak Gebenur, dan juga Pak Menteri. Karena tadi kami sudah berusaha sampai dengan ketemu Komisi 10, dijanjikan akan ada revisi, pembatalan, atau apapun itu namanya, lah, ya. Ibu Ratu, kami... Banyak anak-anak. Kami tadi mendapatkan informasi bahwa di Dinas DKI Jakarta juga akan membuka program BINA RW untuk yang satu RW dengan sekolahnya akan mendapatkan kuota penambahan sekitar 4 siswa. Ini apakah cukup atau masih kurang, Bu? Ya, saya di sini kan tidak bergerak atas nama saya pribadi, ya, Mas, ya. Saya bergerak memang sama teman-teman, ya, melihat yang lain. Artinya kalau sudah zona RW, otomatis anak saya juga pasti akan tergeser, ya. Karena memang tidak ada sekolah dalam radius di RW saya. Itu sudah jelas pasti. Apalagi dari usia sudah jauh banget, anak saya cuma 15 tahun, 20 hari. Bu Ratu, untuk kasus yang dialami oleh anak ibu di kelurahannya tidak ada sekolah, artinya mengandalkan yang hanya satu kecamatan. Padahal Jakarta basisnya kelurahan. Ada penjelasan dari pihak kecamatan atau dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Bu Ratu? Enggak. Saya sendiri ini mencari aturan ini, belajar aturan ini ketika saya mau memasukkan anak saya. Artinya sebelum proses tahapan afirmasi dimulai, saya membandingkan permennya apa, juknisnya apa, dan bagaimana penerapannya. Dan ini yang terjadi sekarang. Akhirnya setelah dicoba mendaftar kendati satu kecamatan karena beda kelurahan juga tersingkir juga untuk zonasi. Bu Ratu, ada janji yang disampaikan oleh anggota DPR? Kapan akan dihubungi lagi? Pihak DPR tidak akan menghubungi, tapi pihak DPR melalui Komis 10 menjanjikan hari ini atau secepatnya akan ada sebuah keputusan yang akan disampaikan oleh Ibu Kadisdik. Baik, kita harapkan ada titik temu jalan terangnya, karena di pertengahan Juli nanti tahun ajaran baru akan dimulai. Semoga ada jalan terbaik untuk putra-putri yang berada di wilayah DKI Jakarta yang bermasalah dengan PPDB. Terima kasih Ibu Ratu untuk waktunya bersama kami di Kompas Petang.